Nah teman-teman, hari ini Oma Chandra akan mengajak teman-teman sekalian untuk melihat salah satu hundian menarik di Sutorejo, Surabaya Timur. Nah, seperti apa sih videonya? Yuk kita segera lihat video ini dari awal hingga akhir. Kali ini, Oma Chandra sudah berada di depan rumah cantik bangunan dua lantai yang memiliki lebar 9 dengan panjang 17 meter. Nah, bangunan ini memiliki gaya desain modern ya teman-teman. Untuk roh jalannya sendiri, di depan rumah cantik ini memiliki lebar untuk dua mobil. Sutorejo Utara sendiri adalah salah satu lokasi favorit di Surabaya Timur. Untuk bagian tampak depannya, bangunan ini menggunakan aksen marmer di lantai satu dan lantai duanya. Nah, untuk carportnya sendiri memiliki kapasitas untuk dua mobil ya teman-teman. Super lega untuk bangunan lebar 9 tanpa taman depan yang difungsikan semuanya untuk carport dan mungkin untuk motor. Nah, kali ini kita akan melihat bagian dalam rumahnya. Di bagian lantai satunya, untuk tata letaknya sangat lega ya teman-teman. Yang mana ruangan utama yaitu living dan juga diningnya langsung terkoneksi satu sama lain tanpa sekat. Nah, sekarang kita akan beranjak untuk melihat kamar tidur di lantai satu ini. Untuk kamar tidur yang pertama, kita bisa melihat bahwa ruangannya sangat lega ya teman-teman. Ruangan kamar ini bisa kita fungsikan untuk kamar tidur tamu maupun kamar tidur orang tua jika kita tinggal bareng dengan orang tua kita. Nah, untuk di kamar tidur yang pertama ini juga sudah terdapat kamar mandi dalam yang lengkap dengan wastafel, closet, dan juga shower area. Kita akan melihat ruangan berikutnya. Ruangan berikutnya adalah ruangan dapur. Letaknya di sebelah ruangan utama dari rumah ini. Ruangan ini sudah terdapat jendela-jendela besar sehingga mengatur untuk sirkulasi udara dan juga pencahayaan alami tetap masuk ke dalam ruangan. Sedangkan untuk ruangan utamanya sendiri, penggunaan granite tile 8080 dengan sailing yang tinggi memberikan kesan mewah untuk rumah ini sendiri. Nah, sedangkan di bagian belakang sudah terdapat ruangan untuk ART kita ya teman-teman. Di lantai satu ini sendiri juga sudah terdapat satu kamar mandi dengan closet duduk dan juga shower. Nah, untuk dindingnya sudah menggunakan full granite tile. Sekarang, kita akan beranjak untuk melihat seperti apa sih tata letak di lantai dua dari rumah ini. Di lantai dua ini juga tidak kalah lega untuk layoutingnya ya teman-teman. Yang mana di lantai dua ini juga sudah terdapat tiga kamar tidur serta dua kamar mandi. Ya, sekarang kita akan melihat kamar tidur utamanya. Kamar tidur utama ini ukurannya lebih besar dibandingkan kamar-kamar yang lain. Keunggulan dari kamar tidur ini adalah sudah terdapat satu kamar mandi dalam yang lengkap dengan closet duduk, shower, dan juga wastafel. Selain itu, juga sudah terdapat satu jendela besar di dalam ruangan ini yang langsung mengarah ke bagian belakang dari rumah. Kita akan melihat kamar tidur yang lain setelah kamar tidur utama ini. Kamar tidur yang kedua letaknya di samping kamar tidur utama. Ukurannya sangat lega teman-teman dengan jendela besar yang langsung mengarah ke bagian taman belakang. Yang membedakan adalah kamar tidur ini tidak ada kamar mandi dalamnya. Di lantai dua ini juga sudah terdapat satu kamar mandi depan. Satu kamar mandi ini sudah lengkap dengan wastafel, closet duduk, dan juga shower. Kita akan melihat kamar tidur yang terakhir. Kamar tidur yang ketiga ini bisa kita fungsikan untuk kamar tidur anak. Letaknya kamar tidur ini berada di bagian depan lantai dua. Nah, bagaimana menurut kalian dengan rumah lebar 9 di Sutoro, Jauh Utara kali ini? Sangat cantik bukan bagian dalam dari rumahnya? Ya, sebelum beranjak ke video lain, kita akan melihat bahwa rumah Sutoro, Jauh Utara ini memiliki satu balkon yang sangat lega di bagian depannya. Dari sini kita bisa melihat view dari tampak depan rumah ini sendiri. Ya, teman-teman, bagaimana dengan hoster kali ini? Semoga hoster dari Omah Chandra kali ini bisa membantu teman-teman untuk menemukan rumah idaman kalian. Nah, untuk rumah yang baru kalian tonton ini adalah rumah di Sutoro, Jauh Utara, tepatnya di Surabaya Timur dengan luas 9x17, bangunan dua lantai, dan juga menawarkan 4 kamar tidur plus 1 kamar membantu, serta 3 kamar mandi dan juga 1 kamar mandi untuk membantu. Nah, untuk spek dan juga detail, bisa teman-teman cek di kolom deskripsi ya. Lalu jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe channel Youtube Omah Chandra teman-teman untuk bentuk dukungan dari channel ini. Terima kasih. Terima kasih.